Hai Andika, guys disini untuk memanjakan kita ketika bermain game kita memang harus punya investasi yang proper agar ketika bermain game itu lebih nyaman, lebih enak, dan lebih terlihat realistik apalagi kalau PC kita udah dewa banget, seperti PC PBM atau Powered by MSI seperti ini kalau monitornya kurang, wah sayang banget terus monitor yang pas seperti apa dong? dan perkenalkan ini adalah MSI MPG Artemis 343 CHR Perfect Curved Screen Perfect Curved Screen karena monitor ini memiliki kurvatur 1000R dan 1000R itu dianggap kurvatur yang paling nyaman untuk mata manusia karena field of view-nya ini pas, dia keluar dari zona mata lelahnya manusia jadi pas center field of view seperti ini dan kurvatur dengan 1000R seperti ini, cost-nya lebih mahal kalau pakai panel IPS makanya MSI Artemis ini pakai panel VA, biar harganya nggak terlalu mahal emang kalau dari segi refresh rate dan response time, masih belum ada yang bisa ngalahin kecepatan panel TN tapi dari segi kualitas warna, kontras rasio, dan juga viewing angle, panel VA itu lebih baik ketimbang panel TN tapi panel VA punya si MSI MPG Artemis ini udah lumayan cepet kok dia punya refresh rate 165 Hz dengan 1 MPRT atau Moving Picture Response Time dan untuk resolusinya juga udah gede dengan 3440 x 1440 atau QXD kalau kalian ngira ini 4K karena depannya sama-sama 3, salah ya jadi QXD itu memang resolusi yang biasanya ada di monitor ultrawide seperti ini yang biasanya memiliki aspek rasio 21 banding 9 tadi saya udah bilang kalau panel VA di MSI Artemis ini kualitas warnanya udah oke kalau di websitenya sih diklaim dia punya 92,7% DCI-P3 dan 117,8% sRGB tapi ketika kita coba pakai device yang biasanya kita pakai untuk lihat kualitas warna untuk DCI-P3-nya dia ada di 89% sRGB-nya ada di 100% lebih rendah ketimbang klaim websitenya memang mungkin MSI punya konfigurasi atau kalibrasi atau device yang berbeda untuk mengukur warnanya tapi dengan 100 sRGB-nya ini aja warnanya udah bagus ditambah lagi dengan resolusinya yang QXD tadi buat main game AAA yang memang grafiknya bagus yang gak perlu refresh rate kenceng seperti Cyberpunk terus juga ada Series of Tomb Raider atau game AAA yang lain di mata udah enak dan karena panel VA jadi dia punya kontras rasio yang tinggi dengan 3000 banding 1 kontras rasio dan juga sudah tersertifikasi dengan XDR VSA 400 dengan 10 bits warna dan peak brightness-nya juga tinggi ada di 550 nits buat yang suka main game realistik gambarnya akan terlihat lebih real kemarin saya coba di PS5 dengan game metric yang pakai Unreal Engine 5 wah kualitas gambarnya lebih stunning dan kayak bukan animasi Keanu Reeves-nya udah kayak orang beneran Bidemi ngomongin PS5 atau konsul MSI MPG Artemis ini juga sudah dilengkapi dengan XDMI CEC atau Consumer Electronic Control apa maksudnya XDMI CEC Profile? jadi kalau misalkan monitor ini kita koneksikan dengan konsul contohnya dengan PS5 sinyal 4K-nya akan auto-detect jadi dia akan tahu kalau dia lagi dikoneksikan dengan PS5 selain XDMI CEC Profile untuk portnya dia juga udah ada display port dengan 165Hz kalau pakai display port kalau HDMI dicolokkan ke PC jalannya akan di 100Hz terus ada USB-C yang support display port 165Hz juga dan dia juga bisa power delivery dengan 15W ada 2 buah USB 3.2 Gen 1 Type-A dan 1 Type-B terus juga ada audio jack combo kalau untuk main game kompetitif contohnya seperti PUBG, Valorant, atau Fortnite yang memang butuh refresh rate tinggi sayangnya memang dia masih di 165Hz tapi 165Hz menurut saya juga masih oke karena masih responsif ya masih di atasnya standar gaming kompetitif lah yang menurut saya ada di 144Hz untuk game-game FPS dia juga punya banyak banget fitur yang menurut saya curang kalau screen assistance buat ada scope di layar hampir semua monitor gaming ada tapi di MSI Artemis ini juga ada yang namanya optic scope jadi walaupun kita belum dapet scope di game monitor kita udah ada crosshair dan juga magnifiernya curang kan ya curang yang aman karena sistem ini ditaruh di sistem monitornya bukan di install di PC yang mungkin bisa kedetect sama software anti-chip selain itu juga ada fitur night vision dimana secara AI dia akan menambah brightness tanpa mengurangi detail dari grafik gamenya yang mirip-mirip seperti teropong night vision yang ada di game untuk aktifin menu ini tombol OSD nya juga udah pakai joystick saya pribadi lebih suka joystick karena lebih enak dan cepet aja untuk diganti di OSD nya ini juga banyak banget menu yang bisa kita ganti kita bisa ganti ke refresh rates, MPRT, picture in picture dan setting yang lain untuk UI nya juga mudah untuk dipahami gak perlu adaptasi yang lama dan kalau males pakai tombol OSD nya karena harus rabar-rabah kita bisa pakai gaming OSD nya juga caranya tinggal koneksikan kabel USB type A dan type B yang udah include di dalam paket pembelian dari monitor ke PC terus install gaming OSD yang bisa kalian download dari website MSI dan udah beres jadi tinggal klik-klik aja pakai mouse atau keyboard untuk ubah setting gak perlu rabar-rabah OSD nya lagi di gaming OSD nya ini kita juga bisa atur eye comfort biar mata gak cepet lelah selain gambar yang dimanjakan dari segi audio MSI juga memperhatikan jadi ada fitur yang namanya MSI Sound Tune gunanya untuk memblokir semua obstacle background ketika bermain game jadi suara yang keluar dari game akan lebih enak dan mic nya pun juga diatur secara AI biar noise nya sedikit berkurang atau istilahnya noise cancelling dari segi spesifikasi dan fitur udah gaming banget wah apalagi desainnya malah terlihat gaming kalau tampak depan sih enggak ya cuman frame nya aja yang terlihat lebih tipis dan bagian base bawahnya aja yang mirip dengan cakar ayam base nya ini lumayan banyak gap nya jadi buat Chandra atau player yang main game Valorant dengan keyboard miring masih bisa karena enggak mentok ke base nya yang terlihat lebih gaming itu kalau dari belakang nah seperti yang kalian lihat ada logo MSI nya yang bisa nyala-nyala terus juga ada garis-garis abstrak yang ada lighting RGB efeknya juga cuman kalau setup nya itu kalian terlalu mepet ke tembok ya enggak bakalan ada yang bisa lihat kecuali kalau setup nya kayak di warnet yang enggak mepet tembok mungkin seperti saya ini ya masih ada orang yang bisa lihat terus untuk build quality udah kerasa mahal sih base nya ini dari besi terus untuk adjustment dari bagian leher ke monitor juga udah solid pakai besi juga kalau kita adjust atas dan bawah dia cukup pakai satu tangan gini aja udah bisa terus untuk swivel juga butuh satu tangan aja dan tilting juga butuh satu tangan aja dan kalau kalian perhatikan dari tadi ketika saya adjust base nya ini enggak ngikut karena ada beberapa monitor ketika di adjust base nya akan ngikut jadi untuk distribusi beratnya menurut saya udah bagus kalau untuk dimensinya karena namanya adalah MSI MPG Artemis 343 CHI-R 34 berarti dimensinya adalah 34 inch beratnya ini sekitar 12,9 kg dan untuk panjang dimensi monitor nya itu sekitar 800 mili hampir 800 795 mili jadi pastikan kalau misalkan kalian memang tertarik untuk beli monitor ini pastikan mejanya kuat untuk menampung 12,9 kg dan panjangnya pas karena kalau pakai meja saya yang seperti ini monitor nya masih terasa terlalu besar terus untuk power consumption nya dia ada di 54 Watt terus buat yang tanya bang itu bayar listriknya tiap bulan berapa saya hitung di website kalkulat.org kalau 54 Watt dengan asumsi 1440 rupiah per KWH nya satu jamnya itu cuma 77 rupiah kalau full seharian nge-game 24 jam non-stop satu harinya itu cuma 1800 perak jadi murah banget yang enggak murah itu adalah harga dari monitor ini jadi harga SRP nya itu 12.649.000 kalau kita cuma lihat spec sheet di atas kertas dengan resolusinya yang QHD ultra wide 21 banding 9 165 refresh rates dan 1 ms response time nya memang dia kayak terdengar mahal tapi mahal dan murah itu relatif mahal kalau dibandingkan dengan yang mana dulu jadi bukan hanya dari spesifikasi permukaannya aja dari build quality, dari fitur kita juga harus bandingkan dan dengan harga 12.600.000 ini MSI memiliki build quality yang bagus optimalisasi software dengan MSI center dan gaming usd nya juga bagus branding image MSI yang juga udah gaming kalau untuk kekurangannya dengan harga segini yang udah 12.600.000 menurut saya adalah dari segi refresh risk nya karena masih di 165Hz walaupun memang udah kenceng kalau untuk standar game main kompetitif tapi udah banyak monitor yang 240 bahkan ada yang 300Hz juga dan ketika saya tes pake UFuTest dengan 165Hz nya masih ada sedikit ghosting terus kekurangan lain karena dia ultrawide 21.9 aspek rasionya jadi ada beberapa game yang masih belum support dengan monitor ultrawide karena monitor ultrawide itu pasti tergolong monitor gaming yang baru masih banyak game yang belum menyesuaikan oke lah jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI MPG Artemis 343 CKR kali ini saya Dikas Tebudi and see you on the next video bye bye